memang sorry parah juga gilur habis ini kita akan ngezoom halo tulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya seperti biasa tutup dulu oke dan kali ini aku ada di jalan baru Tawangmangu ke Magetan jalan tembus ke Ceporo Sewu, oke dan ini hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 dan jalan ini akan sepi lho karena masih ditutup ternyata ada di video sebelumnya ini lanjutan dari video sebelumnya dan akhirnya aku sampai Tawangmangu dan kenapa jalan ini ditutup itu karena terjadi longsor dua hari yang lalu lho ini hari Kamis tanggal 16 longsornya dua hari yang lalu sekitar hari Selasa oke dan ini aku akan kita akan sastikan kondisinya seperti apa sekarang kabarnya jalannya sudah dibersihkan dan kita akan sastikan titik yang longsor itu dimana jadi untuk sementara ini pengendara yang dari Tawangmangu mau ke Cemoro Sewu itu lewat Gondosuli ya yang lebih nanjak jalannya nanti gak tau juga apakah motor masih bisa diizinkan untuk melintas nanti kita sastikan dulu bersama-sama nanti lokasi titik longsornya dan ini video singkat kejadian longsornya aku ambil dari akun Agenda Solo nah itu ya ngeri kan jadi daerah sini pokoknya daerah Tawangmangu itu Februari kayak gini itu sangat rawan bencana rawan hujan longsor terutama daerah pegunungan gini ya jadi untuk eksplor Tawangmangu paling pas itu ya menurutku adalah pas musim kemarau Insya Allah tahun ini pertengahan Mei nanti mulai kemarau oke kita akan lihat ini jalannya sepi karena di persimpangan antara jalan baru ini dan Gondosuli tadi di stop masih yang jalannya maaf jalan dialihkan ya karena bencana longsor gitu tapi kita akan lihat lokasinya dimana Insya Allah nanti kalau kemungkinan juga akan kita lihat lokasi longsornya pakai drone biasanya biasanya banyak kendaraan berleleng dari depan tapi kali ini gak ada sangat sepi sekali mungkin hanya warga warga sekitar ini bisa dikatakan yang longsor itu adalah satu rangkaian dengan perbukitan yang ada di sebelah kanan ini di vertikal kita saksikan nanti gimana gimana lokasinya titiknya titik longsornya ini sisi kanan ini memang rawan longsor ya karena semakin vertikal bukitnya akan semakin nah itu kayaknya titik longsornya udah kelihatan kanan ini tulur oke bismillah jadi kalau lewat sini pas hujan itu pas pada ya ekstra was harus ekstra was pada dan juga beruntungnya kalau pas longsor itu ada tanda-tandanya jadi warga bisa menyetop setelahnya oke mendekati titik longsor benung launya aku tutup awan lagi aku tutup lagi oke terus melaju ini jalan ini rame oh itu dia longsorannya wah iya ini stop oke aku akan berhenti disini lor kalau gitu oke oke dan oke tuh lor aku ini ada di pinggir jalan warung pinggir jalan tuh motorku dibawah dan ini warungnya ini oke juga warungnya untuk nongrong-nongrong ini joss jadi aku sekalian ngopi ya ini jalannya ditutup dan itulah kasih longsornya di atas nah jadi gak boleh lanjut ke sana ya ini pas aku akan coba ngeturun ini kelihatan gak backlight gak ya soalnya backgroundnya putih disana lor ternyata jalannya masih tutup ini kata pemilik warung ini hujan baru berhenti jam 1 dini hari tadi jadi memang sangat masif sekali hujannya ini dan baru dilakukan evakuasi sekarang habis ini kita akan terbang kita akan cek ya kan gak boleh yang lewat bawah lewat atas kan gak apa-apa oke nah oke itu dari ini kita udah terbang kita akan cek kasih longsornya nah itu kondisi longsor kita akan tinggikan dan cek hujannya habis ini kita akan ngezoom oke nah itu ada sudah ada apa ekskavator kondisi kondisi longsoran sekali lagi aku rekamin ini oke karena terbang pelan-pelan nyamping ini kondisi jalannya masih dilakukan pembersihan oleh petugas gila bukitnya kaya ini sangat terentanya ini proses berbahaya semoga petugas yang sedang bertugas diberi keselamatan amin oh my god oke ini longsorannya berapa meter kira-kira sedubur banget untuk lewat motor pun masih berbahaya oh ternyata terke puter balik apa kecil oh enggak petugas juga mungkin ngangkat berangkal-berangkal mungkin ini salah satu bukitnya ini bisa dilakukan apa ya pencegahan longsor untuk masa depan ini dia berarti ya lokasi longsornya ya semoga yang ada disini masyarakat sekitar itu selalu diberi keselamatan terutama yang punya warung-warung di sekitar daerah rawan longsor ini sangat berbahaya oke 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 ini aku sekali lagi aku puterin nah ini dia sekali lagi oke saatnya balik nah ini tempatku terbang aku ketakur lagi disini aku warung yang ini mau kemampir ke warung sini lor kopi ini enak oke habis ya oke itu lor udah mendarat dan ini itu tadi ya berarti kondisi jalan tembus Tawangmangu Cemorosewu ini tanggal 16 Februari 2022 pada hari Kamis dan ternyata masih ditutup oke coba jalan lagi kesana menangani indah juga sini nah ini dia yang ditutup itu dan ini baru dilakukan evakuasi mungkin mungkin ini aku belum tahu kalau pas ngerekam ini belum tahu bukanya kapan mungkin pas videonya tayang itu udah dibuka bisa jadi jadi kalau ini masih ditutup oke itu lor itu dia berarti videoku kali ini laporan dari Tawangmangu Karanganyar yang terjadi kongsor sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kenung-kenungnya ketutup awan enak juga ini untuk nongkrong peace yo dadah